Assalamualaikum guys Ya seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film tentang kepunahan massal Film ini berjudul 2067 yang rilis 2 Oktober kemarin Film ini buatan Amerika yang disutradari oleh Seth Lerney Film ini sangat menarik guys Karena film ini mengambil tema Dimana populasi manusia tinggal 15% saja Sebuah proyek berupaya untuk memulihkan kondisi bumi Yang mana saat itu oksigen sudah menghilang Hanya orang-orang beruang yang mampu bertahan untuk membeli oksigen sintetis Oke bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja genjot ke blognya Perlatar tahun 2067 Awal film diperlihatkan bahwa kondisi bumi yang sudah tak hijau lagi Saat ini bumi dibalut dengan kumpulan awan-awan hitam Negara-negara pun seiring waktu menjadi gelap Karena hilangnya daya listrik dan penutup pun juga mulai lenyap Karena kurangnya asupan oksigen Tak ada lagi pepohonan yang tersisa Pada akhirnya sebagian populasi manusia menjadi punah Hanya 15% orang yang tersisa Yang saat ini sedang menjalankan sebuah proyek untuk memulihkan kondisi bumi Di Australia, dua orang bersaudara bernama Nathan dan Jude Sedang bekerja di sebuah proyek pembangkit listrik berbasis nuklir Yang disebut Kronikor Mereka di sana ditugaskan untuk memperbaiki sistem listrikan di bawah tanah Hanya teknologi itulah yang satu-satunya bisa menerangi kota dalam kegelapan Semua penduduk di sana diwajibkan untuk memakai dan membeli oksigen sintetis Jika mereka masih ingin bertahan hidup Orang-orang yang masih bertahan hanyalah orang-orang tertentu dan beruang Tujuan hidup mereka saat ini hanyalah untuk mencari makan dan oksigen Proyek itulah satu-satunya pemasu oksigen buatan terbesar saat ini Namun di luar negeri, kematian terus berlanjut dalam tiap menitnya Di sisi lain, penduduk juga mulai bunuh diri satu persatu Karena tumbuhan satu-satunya yang mereka harapkan akhirnya mati juga di penangkaran Berita pun beredar bahwa penduduk kota mulai memberontak karena putus asa Mereka lelah karena terus-terusan bergantung dengan oksigen sintetis di sana Sebuah proyek oksigen sintetis di sana juga tak punya solusi untuk masa depan Di rumah, Ethan tak sengaja melihat ayahnya di televisi Ayah Ethan merupakan satu-satunya ilmuwan yang mengembangkan penemuan dan bekerja di proyek Chronicorp Namun, ia sudah meninggal saat Ethan masih kecil Di sana, Ethan juga mempunyai istri yang saat itu sedang menderita ratang paru-paru Keesokan harinya, Ethan tiba-tiba dipanggil oleh Regina yang merupakan bos dari proyek itu Di sana, mereka mulai berkenalan Kemudian, Ethan juga diperlihatkan sebuah meksin waktu yang disebut para ilmuwan dengan Chronicle Regina mengatakan bahwa mesin itu merupakan penemuan dari ayah Ethan, yaitu Dr. Richard Regina menjelaskan bahwa 11 tahun yang lalu, dirinya dan Dr. Richard pernah mengirim sebuah gelombang melalui mesin itu Dan kemudian mesin itu kembali memantulkan gelombang suara yang menghasilkan tulisan Gilim Ethan White Mereka meyakini bahwa tulisan itu dikirim dari masa depan, tepatnya pada tahun 1467 Kemungkinan ada seseorang yang masih hidup di masa depan Dan mencoba untuk memberikan sebuah tanaman dari masa depan Di mana tanaman itu nantinya digunakan untuk proses pemulihan oksigen Para ilmuwan pun mencoba mengirim kembali sebuah benda Namun, sayangnya pintu portal yang ada di masa depan itu telah padam Regina juga tidak tahu mengapa mesin itu mengirim pesan seperti itu Akhirnya, Ethan ditugaskan untuk memasuki portal mesin itu Untuk mencari orang yang telah mengirimkan pesan tersebut Dan mengaktifkan kembali portal yang telah padam di masa depan Namun, Ethan juga merasa keberatan karena istri tercintanya juga sedang sakit di rumah Jude mencoba meyakinkan Ethan karena misi ini merupakan misi yang sangat penting Demi kelangsungan hidup manusia di masa depan Nathan tiba-tiba flashback dengan peristiwa masa kecilnya Di mana saat itu ia sedang dipasangkan ayahnya sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya Ayahnya berpesan bahwa kelak Nathan akan menjadi seseorang yang penting untuk penyelamatan umat manusia Alat itu pun sampai saat ini tertanam di pergelangan tangannya Ethan seringkali berusaha untuk melepaskannya Karena ia merasa karena gara-gara alat itu dirinya menjadi dikirim untuk memasuki portal mesin itu Akhirnya, keesokan harinya ia memutuskan pergi untuk melakukan tugas itu Sebelumnya, Ethan telah meninggalkan sepucuk surat kepada istrinya di rumah Di sana, para ilmuwan harus terpaksa melempar Ethan menuju tahun yang ditargetkan Karena saat itu ujung mesin portal yang lain yang ada di masa depan itu tertutup atau padam Hal itu dapat menyebabkan pendaratan waktu yang kurang mulus Ethan kemudian diberikan alat yang digunakan untuk merekam visual dan berkomunikasi Ethan juga dipasangkan APD lengkap untuk perlindungan diri Akhirnya, dalam hitungan mundur, portal itu langsung membawa Ethan menuju 400 tahun ke depan Ethan melihat bahwa dirinya sedang terhempas dari langit Namun, untungnya Ethan memakai alat lengkap untuk pendaratan Pakaian Ethan juga sempat terbakar karena gesekan atmosfer Di sana, Ethan tiba-tiba heran karena ia melihat pepohonan yang sangat rindang Ethan kemudian menggunakan alatnya untuk melacak lokasi Namun, usahanya gagal Ia merasa bahwa seperti tidak ada satelit di sana Namun, saat itu alatnya berhasil melacak lokasi bangunan di sekitar sana Ethan pun mengambil bangunan itu Dan ia melihat bahwa bangunan itu seperti sudah sangat tua Ia juga melihat sebuah tengkorak manusia Yang ternyata tengkorak itu adalah mayatnya sendiri Ia melihat bahwa mayat itu memakai kostum dan alat yang sama Seperti yang ia gunakan saat ini Di sana, Ethan mencoba menyalakan alat komunikasi yang ada di tengkoraknya itu Ethan terkejut karena ia mendengar rekaman terakhir sebelum dirinya mati Ia mendengar bahwa saat itu ia mati ditembak Ethan tak percaya mendengar semua itu Malam harinya, Ethan tak sengaja memakan buah yang ternyata beracun Sekejap, ia langsung berhalusinasi dan keracunan Ethan melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit Dan kemudian ia melihat seseorang Ethan langsung pingsan karena racun itu Saat ia terbangun, ia melihat seseorang yang ternyata adalah Jutes, kakaknya sendiri Jutes mengikuti Ethan karena ia khawatir dengan kondisinya Keesokan harinya, mereka berdua mencoba mencari pintu masuk ke ruangan portal itu Singkat cerita, mereka berhasil memasukinya Setelah itu, Ethan menemukan sebuah monitor yang bertuliskan Selamat datang, Ethan Ethan kemudian disuruh menekan tombol enter untuk mengaktifkan Ethan kemudian menekannya Dan tiba-tiba alat yang menancap di lengan Ethan itu merobek kulitnya Tetesan darah Ethan kemudian dicocokkan dengan sampel DNA Dan ternyata sinkron Akses mesin waktu itu pun diberikan sepenuhnya kepada Ethan Namun, Ethan merasa ada yang salah dengan kejadian ini Lampu dari alat yang menancap di lengannya itu tiba-tiba berubah menjadi warna hijau Yang mana lampu dari alat itu menjadi sama persis seperti di tengkoraknya itu Ia merasa bahwa tengkorak itu pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya Ethan merasa pada akhirnya dirinya akan dibunuh Setelah ia berhasil melakukan tugas-tugas ini Saat itu, ia tak sengaja mengaktifkan rekaman hologram Yang menampilkan rekaman peristiwa 350 tahun yang lalu Tepatnya tahun 2037 Yang mana saat itu Ethan masih berumur 11 tahun Ia melihat ayahnya sendiri Yang mana saat itu ayahnya sedang melakukan percobaan Dengan mengirimkan gelombang suara melalui mesin waktu itu Dan kemudian ia mendapatkan sebuah pantulan suara Yang bertuliskan kirim Ethan Wade Ayahnya kebingungan melihat itu Ayah Ethan percaya bahwa ada seseorang yang mengaktifkan portal di masa depan Saat itu, Regina menyuruh para ilmuwan untuk segera mengirimkan seseorang Namun ilmuwan lainnya tiba-tiba mengatakan bahwa hal itu tak bisa dilakukan Karena ujung portal di masa depan itu tiba-tiba padam karena kehabisan daya Bersamaan dengan itu, tiba-tiba rekaman hologram itu menghilang Dan Ethan pun kebingungan Karena lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba menyala Sistem mendeteksi bahwa daya nuklir tiba-tiba mati Dan lubang portal yang telah terkait ke tahun 2067 itu tiba-tiba padam Jutes langsung mengajak Ethan untuk mencari penyebab dari masalah Namun Ethan mulai curiga dengan Jutes Ethan meragukan tujuan Jutes datang ke sini Namun akhirnya Jutes mencoba menyakinkan Ethan Bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk membantunya Mereka berdua langsung mencari daya nuklir itu menuju gorong-gorong bawah kota Namun di tengah perjalanan mereka melihat bahwa seluruh kota telah hancur dan dipenuhi oleh tumbuhan Tafsiran mereka ternyata benar bahwa di masa depan semua makhluk hidup akan punah Bumi pun mulai mempulihkan diri tanpa adanya manusia Yang mereka temukan di sana hanyalah tengkorak manusia dan beberapa bangunan yang telah rusak Di sana Ethan melihat bahwa saat itu manusia masih bergantung pada oksigen buatan Ethan juga menemukan tengkorak istrinya yang sedang memegang sepujuk surat darinya Sontak Ethan langsung flashback dengan peristiwa masa kecilnya Saat itu Ethan dan ibunya sedang dikejar-kejar oleh seorang penjahat Ibunya mencoba menyelamatkan Ethan Namun sayangnya penjahat itu menembakkan pistolnya ke leher ibunya Dan akhirnya ia tewas Penjahat itu kemudian merebut masker yang dipakai oleh Ethan Tubuh Ethan pun lemas karena kekurangan oksigen Namun Ethan berhasil diselamatkan oleh Jutes saat itu Ethan pun tersadar dari flashbacknya itu Jutes mencoba untuk menenangkan Ethan Namun Ethan tiba-tiba memperlihatkan rekaman terakhir Alat yang ia temukan itu kepada Jutes Jutes kemudian mendengar bahwa di masa lalu dirinya akan menembak Ethan Namun ia tak percaya mendengar itu Dan kemudian ia menodongkan pistol kepada Ethan Ethan langsung ketakutan dan mencoba untuk menenangkan Jutes Akhirnya mereka berdua pergi ke gorong-gorong Tempat inti daya nuklir itu Di sana mereka melihat bahwa kabel-kabel listrik itu mengalami konsleting Saat Ethan mendekat Tiba-tiba mode ketapu darah pun aktif Dan pintu pun mulai tertutup Jutes langsung menahan pintu itu dan menyuruh Ethan untuk keluar Namun Ethan mengatakan bahwa sambungan listrik harus dialihkan Dalam kondisi ketapu darah atau tanpa oksigen Jika tidak percikan listrik itu dapat memicu ledakan Akhirnya Ethan menendang Jutes dan pintu ketapu darah pun tertutup Ethan pun berhasil mengalihkan sambungan listrik itu Namun tubuhnya mulai melemas karena tekanan dari karbon dioksida Di setelah ia sekarat Jutes langsung membobol pintu itu dan pergi untuk menolongnya Untungnya Ethan masih bisa bertahan hidup dan akhirnya ia selamat Mesin portal pun akhirnya kembali menyala Ethan langsung pergi keluar Namun ia kecewa karena ia masih melihat tengkoraknya disana Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan saat ini tidak berpengaruh sama sekali Ethan langsung mengambil alat perekam yang ia temukan Dan kemudian mengganti isi baterainya Jutes langsung mengambilnya dan mencoba menenangkan Ethan Namun saat itu Ethan percaya bahwa setelah ia berhasil mengaktifkan mesin portal Maka dirinya akan mati ditembak oleh Jutes Ethan merasa bahwa tusuan mereka mengirimnya ke masa depan hanya untuk mengaktifkan portal Yang mana akses mesin portal itu hanya bisa dibuka dengan DNA Ethan saja Ethan kemudian menunjukkan kembali rekaman terakhir alat itu kepada Jutes Akhirnya Jutes pun mengakui semua perbuatannya Jutes mengaku bahwa dirinya telah bersekongkol dengan Regina Di saat Ethan masih berusia 11 tahun Regina dan ilmuwan lainnya sudah merencanakan untuk mengirim seseorang memasuki portal itu Namun Dr. Ricard yang merupakan ayah Ethan itu memperingatkan Bahwa pintu portal di tahun 2467 telah padam Karena itulah mereka tak bisa mengirim seseorang atau sebuah benda ke sana Namun seorang ilmuwan lainnya menemukan cara lain Yaitu dengan memasukkan seseorang ke portal dengan tegangan tinggi Yang mana daya tinggi itu dapat melempar seseorang menuju tahun yang ditargetkan Dan jika itu berhasil Kemudian mereka akan menyuruhnya untuk mengaktifkan kembali mesin portal di sana Jika portal di masa depan berhasil aktif Maka mereka dapat melintasi portal itu dengan aman Dan akhirnya orang-orang pun dapat pindah dari tempat ini ke masa depan dengan aman Namun ide itu langsung disangkal oleh Dr. Ricard Karena proses pelemparan itu dapat membahayakan nyawa seseorang Dr. Ricard juga mengatakan bahwa dirinya telah mengatur dan telah mengunci sistem portal itu dengan DNA Ethan Hanya Ethan yang bisa mengaktifkan kembali mesin portal di tahun 2467 itu Mendengar itu Regina masih menembak Dr. Ricard Sejak itulah Jutes ditugaskan untuk menjaga Ethan Dan mengajaknya untuk bekerja di bidang kelistrikan daya nuklir Jutes menjelaskan bahwa jika kedua portal itu berhasil aktif Maka Regina mulai mengirimkan para penduduk terpilih dari tahun 2067 menuju tahun 2567 Di mana di tahun 2567 bumi sudah kembali hijau lagi Mendengar penjelasan Jutes, Ethan langsung mencabut semua kabel mesin portal itu Karena ia merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja Jutes pun mengatakan bahwa ia harus melakukan tugasnya Akhirnya Jutes menodongkan pistol ke arah Ethan dan berniat akan menembaknya Namun Ethan mengatakan bahwa keputusan yang diambil Jutes saat ini pada kenyataannya tidak berhasil Sontak Jutes pun juga tersadar bahwa rencana ini pada akhirnya tidak merubah apapun Berasa bersalah, akhirnya Jutes pun menembak kepalanya sendiri Di sisi lain Regina sudah mulai mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk memasuki portal itu Di saat bersamaan, Ethan di sana juga menabatkan sinyal gelombang dari tahun 2038 Yang mana saat itulah ayahnya sedang melakukan percobaan mengirimkan gelombang Guna untuk membuka pintu portal yang lainnya Namun saat itu Ethan langsung membatalkannya Dan mengirimkan balasan bertuliskan kirim Ethan White Balasan tersebut kemudian diterima ayahnya saat itu Di sisi lain Regina mulai menghitung mundur portal itu Akhirnya portal pun terbuka Namun ia malah melihat beberapa tumbuhan di depan portal itu Ternyata Ethan telah mengirimkan tumbuhan ke patah Regina Dan Ethan kemudian memutuskan sambungan portal itu Akhirnya Regina pun tak berhasil memasuki portal itu Karena sambungan terputus Ethan juga mengirimkan rekaman yang berisi peristiwa kematian ayahnya Regina di sana juga ditangkap karena telah membunuh ayah Ethan Di sana berita mulai tersebar juga Bahwa mereka berhasil mendapatkan beberapa tumbuhan kembali dari masa depan Hal itu menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan Istri Ethan juga mendapatkan sebuah bunga yang digirimkan Ethan dari masa depan Di sana Ethan merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa untuk kembali lagi Namun ia tiba-tiba melihat bahwa tengkorak itu berhasil menghilang Ia kemudian berlari ke kota dan ia terkejut Karena ia berhasil melihat seluruh kota yang berjalan normal dan semakin membaik Akhirnya ia merasa bahwa ia berhasil memberikan kesempatan kedua Bagi populasi manusia yang tersisa pada masa lampau Film pun ditutup dengan masa depan Yang memperlihatkan selamatnya populasi manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!